Halo semuanya, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Bunda May Di channel youtube Tara May, channelnya para ibu rumah tangga Supaya lebih semangat lagi beraktifitas Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya Nasir lagi kegiatan saya, kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga Dan ini kegiatan saya di hari minggu teman-teman Jadi sebagai ibu rumah tangga, mau hari minggu, mau hari libur Gak ada kata liburnya teman-teman Walaupun hari libur bagi ibu rumah tangga itu gak libur Karena ibu rumah tangga tetap bekerja Dan seperti biasa, kalau hari libur Pasti saya sama suami kesini ke rumah kita yang lagi direnovasi Dan karena hanya suami saya yang ngerjain Otomatis saya yang bantu sebagai istri Pasti hanya istri yang diandalkan membantu pekerjaan suami Jadi apa yang bisa saya kerjakan Apa yang bisa saya bantu Saya kerjakan teman-teman Dan kalau mau hitung-hitung ini Hemat biaya teman-teman Karena kalau mau pakai tukang Atau mau cari orang yang bantu suami saya Ya harganya itu mahal banget teman-teman Masih lebih mahal harga biaya tukang Dari biaya kita beli bahan-bahan untuk renovasi teman-teman Nah siapa nih ibu rumah tangga yang bisa seperti ini Bukan hanya kerjaan di rumah Kerjaan di dapur Masak bersih-bersih Beres-beres Tapi bisa bantu suami dengan melakukan pekerjaan seperti ini Dan saya rasa Enggak semua ibu rumah tangga bisa Karena kalau kerjaan seperti ini Memang harus butuh tenaga yang super Dan pasti bagi yang gak mau tangannya kasar Jadi kasar ya Pasti gak mau Karena Kalau kerjain pekerjaan laki-laki seperti ini Sudah jelas tangan akan jadi kasar teman-teman Tapi buat saya itu gak apa-apa Yang penting saya bisa membantu pekerjaan suami saya Dan kerjaan suami saya itu jadi ringan Gak harus semuanya dilakukan oleh suami saya Nah seperti ini untuk ngecat dinding Saya juga bisa lakukan teman-teman Walaupun mungkin gak serapi yang suami saya lakukan Tapi setidaknya untuk dasarnya aja Saya sudah bantu nanti untuk merapikannya Nanti suami saya yang ngecat teman-teman Nah lanjut ini di malam harinya teman-teman Kita sudah di rumah kontrakan Ini saya lagi masak Buat makan malam Menu yang sederhana Masakan yang sederhana Saya hanya mau goreng ikan teman-teman Sama mau cah kangkung aja Simple banget Yang penting bisa kita makan Dan bisa bikin kita kenyang Itu sudah cukup dan harus kita syukuri Nah ini selesai saya goreng ikan Lanjut saya cah kangkung Jadi untuk bumbunya Saya hanya pakai bawang putih aja teman-teman Ditumis-tumis sampai kangkungnya masak Kemudian saya hanya tambahkan garam Sama sedikit masako aja Itu aja teman-teman Sudah enak sayurnya Dan untuk sambalnya Saya tidak bikin Karena saya masih punya sambal mentah Yang ada di kulkas teman-teman Terima kasih teman-teman Yang masih menonton sampai detik ini Semoga apa yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat Bisa mengisi waktu senggang Teman-teman yang ada di rumah Mohon maaf Jika ada salah kata Sikap saya yang tidak berkenan Sampai jumpa di video berikutnya Thank you Bye Bye Bye